Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman teman Kemudian lagi bersama saya Suman Kreatif Disini saya mendapati layangan Coba sini teman teman Nah ini dia teman teman Saya mendapati layangan Ukuran 56 cm Tetapi Layangan ini patah ya Bagian kepalanya Seperti ini Tapi layangnya masih baru ya teman teman Belum dipasang tali kama Jadi pada dibuang Saya akan akalin ya Cara ngakalinnya Ngakalinnya gampang sekali Begini teman teman Caranya ya Caranya begini ya Kita sediakan Arku bekas ya Berkas layangan yang sudah tidak terpakai Atau layangan rusak Kita Kita ganjal ya Atau Kita ganjal ya Kita ganjal seperti ini teman teman Di double Di double lah Oke kita double Kita bolongin dulu nih Bagian sini Dan bagian sini Seperti ini teman teman Lalu kemudian kita ikat Menggunakan gelesannya Aduh Kayaknya ini turun air nih Seperti ini teman teman Kita ikat Bagian dumpelnya Lalu kita ikat lagi Dumpel yang atas Seperti ini Yang penting bisa Menyatu lagi ya Oke kita ikat Nah teman teman kira-kira seperti ini ya ini sudah lumayan bisa diterpakai lagi cukup menggunakan arku yang tidak terpakai dan kita ganjel seperti ini yang penting tidak patah lagi teman-teman oke mantap siap diterbangkan nah ini dia teman-teman layangan yang barusan kepalanya patah ini sudah bisa terbang ya terbang lumayan jauh mantap kan oke gimana layangannya enak enak ya tidak ada masalah kan walaupun di kasih ganjel yang penting bisa terbang oke mantap teman-teman itu adalah cara yang sangat simpel sekali untuk mengatasi layangan yang kepalanya patah jadi kalau kita menemukan layangan yang kepalanya patah jangan langsung dibuang ya teman-teman atau dirusakin tetapi kita harus mengakalinya dengan seperti tadi ya diganjel atau di kasih tahanan pakai bekas arku lalu diikat sekencang mungkin dan hasilnya bisa terbang teman-teman lihat ini dia ini teman-teman sudah terbang nih layangannya nah ini dia teman-teman nih layangannya oke mantap oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa yang baru gabung jangan lupa subscribe like dan yang ingin komen silahkan komen di kolom komentar sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oh oh Sampai jumpa nih